Di sini sendiri ya, isi sudah meninggal, sudah 6 tahun meninggal. Arjaan saya ini sehari-hari mengikul ya, mengikul soto ke jalan raya. Kita kan bawa soto ini ke sana, dikasih upah gitu buat bawahnya gitu. Kita ambil pasir, nambang pasir sehari-harinya gitu. Saya juga kerjanya namanya serabutan. Ya kalau orang suruh kita baru dapat uang. Kalau kita nggak ada yang suruh ya apa adanya kita makan kan. Ya beginilah keadaannya. Saya sendirian, saya bersih-bersih kosan. Ada yang masuk baru saya dapat uang. Ya itulah penghasilan saya paling sebulan. Kalau ada yang masuk baru kasih satu seratus. Kalau dia suruh apa ya, saya dapat deh. Ya panah muda ya segitu. Kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang. Hari ini kita ini ada yang beli lima karung. Kan tahu besoknya nggak ada gitu, tergantung. Nggak, kita setiap hari itu ada yang beli nggak. Tergantung kalau misalnya banyak yang bangun rumah tak. Baru kita setiap hari bisa bawa. Kalau nggak ada yang bangun rumah, mah. Jarang yang beli. Bilang sama yang punya saya, ini dikasih juga saya udah bersyukur. Saya bilang, kasih saya uang. Ya biar ngasih seratus, kita kan udah bersyukur. Kita bisa beli sayur, beli apa. Ya maksudnya, apa adanya aja. Yang mungkin kita kan ada beras. Yang mungkin kita ada uang buat bayar amal listrik. Jangan sampai diputus. Selama COVID, ya memang dampaknya itu jauh. Sampai yang belum COVID. Jadi kan kalau dulu kan banyak bangunan-bangunan kan banyak yang persen-persen. Nah sekarang itu cuman begitu aja. Jadi penghasilan kita berkurang aja gitu. Depaknya gitu. Yang mungkin kita sendirian kan. Nggak ada orang batu. Warga juga pada susah. Nah kalau lagi datang hujan, ya cuman rumah saya berangin. Bistilahnya remeskan. Kadang kalau ada tetangka, Pak FK suruh tidurin. Kosannya kosong, kita tidur. Ya adanya beginilah saya. Karena saya ini ada ibu wawah bilang ada bantuan dari yayasan. Kita banyak terima kasih kan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak Sahi dan Ibu Rupiah merupakan salah satu dari orang-orang yang tetap harus berjuang di masa tuanya. Untuk itulah, tim berdiri sesama berharap bisa membantu meringankan sedikit beban mereka. Dengan memberikan bantuan sembako, nasi bungkus, dan dana tunai. Hingga di minggu yang ke-56 ini, total bantuan yang telah diseluruhkan kepada masyarakat sebanyak 4.172 bantuan APD yang diseluruhkan ke Rumah Sakit dan Puskas Mas, 21.873 bantuan makanan nasi siap saji, 42.361 bantuan paket sembako, dan 2.519 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 159 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan mendirikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life.